Kita sedang menghadapi krisis iklim. Dengan meningkatnya urgensi untuk menemukan solusi, pendekatan partisipatif untuk pemanfaatan lahan dan sumber daya yang berkelanjutan semakin dibutuhkan. Melibatkan beragam aktor dan kelompok yang sejak dulu terpinggirkan, jika dilakukan dengan baik, dapat membantu pengambilan keputusan yang menghargai kepentingan semua pihak dan mendorong hasil yang lebih baik untuk dunia. Namun, seperti kebanyakan proses interaksi, ketidakseimbangan kekuasaan adalah sebuah permasalahan. Memasuki empat perangkat yang dirancang untuk forum multi pihak, dibangun secara kolaboratif sehingga memperkuat kestaraan, menyetarakan arena beraksi, dan benar-benar partisipatif. Perangkat pertama, bagaimana kemajuan kita? Sebuah perangkat untuk merefleksikan proses, kemajuan, dan prioritas dari forum multi pihak Anda. Meninjau praktek-praktek, merefleksikannya, beradaptasi, dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Perangkat kedua, bagaimana kemajuan kita? Sebuah perangkat untuk merefleksikan proses, kemajuan, dan prioritas dari Komite Pengelolaan Kawasan Lindung Alam. Oleh dan untuk Komite Pengelolaan Multi Pihak pada Kawasan Alam yang dilindungi di Peru, untuk merefleksikan upaya mereka, mendiskusikan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan, untuk mendukung kawasan lindung yang lebih baik di masa depan. Perangkat ketiga, bagaimana kemajuan kita? Sebuah perangkat untuk merefleksikan partisipasi perempuan adat dalam pengelolaan dan tata kelola wilayah mereka. Oleh dan untuk perempuan adat agar mereka berpartisipasi secara efektif dalam tata kelola wilayah mereka. Perangkat keempat, melakukan dengan benar. Sebuah panduan untuk meningkatkan inklusivitas dalam forum multi pihak. Untuk menyelenggara forum yang ingin mengatasi ketidakterwakilan, memberikan wawasan tentang kelibatan perempuan dan masyarakat adat. Perangkat baru sifor yang adaptif untuk mengatasi perubahan tata guna lahan yang tidak berkelanjutan, dan membangun tujuan-tujuan bentang alam bersama dengan komunikasi dan kepercayaan yang lebih besar. Bekerjasama untuk menyelamatkan planet.